Berikut ini adalah proses format Windows pada Toshiba Satellite. Begitu layar hidup, tekan F2 untuk masuk ke menu BIOS. Tidak semua komputer memiliki fasilitas shortcut layaknya komputer sekarang, biasanya tekan F5 untuk langsung mendapatkan pilihan boot operating system dari media yang mana. Oleh karena itu, pada kesempatan ini di menu BIOS kita perlu memastikan bahwa Flashdisk menjadi urutan yang pertama sebelum media-media yang lain dibaca sebagai bootable drive oleh komputer. Hal berikutnya yang perlu dipersiapkan yaitu sebuah Flashdisk yang berisikan bootable Windows. Cara membuat bootable drive dalam sebuah Flashdisk itu dapat dilihat di video saya sebelumnya. Kebetulan dalam Flashdisk ini berisikan 3 operating system yang terdiri dari Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit, dan Windows 10 32-bit. Untuk laptop ini kita pilihkan Windows 7 32-bit atau x86. Apabila sudah sampai di menu ini, kita tinggal klik Next. Selanjutnya saya pilih Windows 7 Professional N. Pilihan ini merupakan pilihan di tengah-tengah di antara Windows yang kapasitasnya paling berat dan yang paling ringan. Bagian ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses format sebuah komputer. Klik partisi yang pertama yang berisikan System Reserve atau pada kasus ini di Snow Partition 1, System Reserve. Lalu klik Delete. Selanjutnya kita perlu memastikan bahwa data yang kita simpan itu berada di partisi yang terpisah dengan partisi Windows. Pada kasus ini, partisi tersebut diberi nama data. Partisi selanjutnya yang perlu kita hapus adalah disk null partition 1. Kira-kira hasil akhir setelah kita merapikan partisi adalah demikian. Tersisa dua buah partisi, yaitu partisi data dan partisi kosong yang akan kita isikan operating system. Klik di Zero Unlocated Space dan klik Next. Selanjutnya yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu. Untuk laptop ini, proses ini memakan waktu kurang lebih 20 menit. Pada proses ini, beberapa kali komputer akan termuat ulang atau restart secara otomatis. Selanjutnya kita tinggal mengisikan data-data atau identitas bagi komputer baru kita. Atau lebih tepatnya komputer dengan sistem operasi yang baru. Di menu ini, kita perlu non-aktifkan, contreng, automatically activate Windows when I'm online. Kemudian pilih skip. Pada pilihan zona waktu, silakan pilih plus 7, Hanoi, Bangkok, Jakarta. Sisanya kita tinggal pilih skip karena kita dapat mengaturnya belakangan. Demikian tutorial singkat ini. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.